Intro Puluhan warkop atau warung kopi Elizabeth di seputaran jalan Ahmad Yani Medan kini hanya tinggal kenangan. Tempat yang sejak puluhan tahun dijadikan tempat bersantai bagi para warga dari berbagai kalangan usia ini, kini telah rata dengan tanah setelah dibongkar paksa oleh petugas Satpol PP Kota Medan dengan menggunakan alat berat. Aksi penggusuran ini pun berbuntu tericu, di mana puluhan petugas Satpol PP yang membawa alat berat sempat dihadang oleh puluhan para pedagang. Sempat bersih tegang, akhirnya Kasatpol PP Medan M. Sofian memerintahkan anggotanya untuk membongkar puluhan bangunan warkop yang pernah disinggahi oleh Presiden Joko Widodo dalam sebuah kunjungan kerjanya di Kota Medan beberapa tahun silam. Aksi para pedagang yang terus berupaya mempertahankan warkopnya agar tidak terbongkar diwarnai aksi dorong dan penterokan kecil. Namun, lantaran kalah jumlah dengan petugas, para pedagang tak bisa berbuat banyak ketika petugas merobohkan tenda-tenda warkop tersebut. Sebelumnya, keberadaan warkop-warkop ini menjadi salah satu pilihan bagi para warga kota sebagai tempat bersantai pada malam hari, khususnya pasien keluarga rumah sakit Elizabeth manakala mencari jajanan pengganjal perut. ...dan pemberdayaan PKL. Jadi, ke depan, ran perda perlindungan pedagang kecil kan sudah ada di DPRD Medan, di Bambu Perda. Ran perda perlindungan kecil ini kan mau dijadikan perda. Jadi, seluruh PKL Kota Medan itu diundang. Bahwa tidak ada pengosongan lokasi yang ada penataan dan pemberdayaan. Makanya ran perda perlindungan pedagang kecil itu digodok di DPRD Medan. Harusnya, dari hasil rapat itu direkomendasikanlah bahwa Elizabeth itu akan dibina. Akan ditata, supaya ini bagian daripada untuk ran perda perlindungan pedagang kecil itu, yang di DPRD Medan. Mereka tidak sabar. Kenapa? Karena ada titipan-titipan dari orang-orang besar di Medan ini. Titipan ya. Mereka bukan menegakkan perda ini, menegakkan titipan. Catat, menegakkan titipan. Kalau mereka menegakkan perda, tegakkan betul bangunan bermasalah, tiang-tiang reklame. Semua masih ada itu yang menjadi PR1PP. Terutama... Dari Sumatera Utara, Abdul Meliala Triberata TV, Salam Triberata. Terutama,